Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah ya Bisa membuat video kembali Oke jadi di video kali ini Saya sedang di dalam gudang Gudang alat-alat Ini dia Ini adalah jidar ya Jadi video kali ini saya mau Membahas tentang Jidar yang saya gunakan Dalam pemprofilan Ini banyak Ukuran dan bentuk ya Tapi sebelum Kita mulai videonya ada baiknya Untuk yang baru menemukan channel Ari Untuk menekan tombol subscribe Dan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Oke lanjut Jadi ini saya sepilkan Jidar yang saya gunakan Untuk memprofil Splunk Dulu pertama saya memprofil Itu menggunakan besi L Seperti ini mas Yaitu masih ilmu-ilmu Nemu aja ya Oke Kalau yang pertama kali memprofil itu Hanya menggunakan papan Dulu Zaman Ya zaman ini belum ada Kayak ginian lah Itu hanya menggunakan papan Kemudian keluarlah besi Ini Nah saya menggunakan besi L Tapi banyak kesulitannya mas Karena ya Namanya aja besi L Ini untuk Penyondolannya Itu harus benar-benar lurus Dan besi ini ketika udah bengkong Ya udah Dilurusin lagi agak susah Nah kemudian keluar lagi besi Bulu Ukuran 2x4 ini 2x4 ini Biasanya digunakan Untuk pembuatan Tralis Jendela Tau pintu Biasanya menggunakan ini Untuk pembuatan tralis Tapi disini saya manfaatkan Untuk Dijadikan didar Nah Besi ini Ini banyak ukurannya mas Ya kalau 2x4nya ya tetap sama Hanya saja dia ketebalannya beda-beda Jadi saya menggunakan yang Agak tebal Yang 0,3 0,5 Dan juga yang 1 mili Tapi mahal Jadi saya hanya menggunakan yang 0,5 Kayaknya dulu Ini besi yang Antikarat Tapi muskaraten Tapi Yang bagus ya itu tadi Itu biasanya sebatang Kalau disini itu 70 ribu Sekarang sekitar Seratusan Itu yang antikarat Untuk yang besi biasa Itu biasanya 70 ribu Panjang 6 meter Dan dulu Untuk Pembuatan tiang Pemperafilan tiang Juga menggunakan Jidar ini Jadi ini dulunya panjang mas Kalau yang panjang itu masih Itu ada yang Utuh 6 meter Itu nyambat keluar disana Itu 6 meter masih utuh Jadi ini Besi-besi yang Sudah agak jelek Saya potong Ketika Membutuhkan panjang yang Agak pendek lagi Dan dulu saya menggunakan ini Kalau memperafil tiang Nah itu ada kesulitannya juga Ketika Pemperafilan tiang Menggunakan Besi Yang bentuknya Bersegi panjang Ini Termasuk Gagi panjang Karena 2x4 Itu ketika Mal Kegeser ke kanan Atau ke kiri Ini goyang Mas Tapi kemudian Saya memutusnya Untuk menggunakan Yang 4x4 Mas Nah ini Yang ini tebal Ini kuat Ini jadi Tebelnya Hampir 1 mili Lebih ini mas Tebel banget ini mas Ini juga panjang 6 meter Saya Potong Jadi 2 Jadi 3 meter Nah ini Nanti kalau ketemu Tiang yang agak pendek Lagi ya Saya potong lagi Nanti beli lagi Yang baru lagi Gitu Nah ini jadi Jidar yang saya gunakan Ketika memprofil Kemudian Kalau Rekomendasi Yang lain Untuk Jidar itu Kalau untuk Pemperafilan Tiang Mungkin yang Almonium itu Bisa mas Masih Bisa Masuk Untuk Almonium Tapi kalau Pemperafilan Lisplank Menggunakan Jidar Almonium Ya Mungkin Gak awet Karena Almonium itu Di Sondol agak kuat Pasti Penyok Jadi Langsung Bengkong Tapi kalau Besi ini Ya aman Tuh Ini yang panjang 2 meter 2 meter 80 Jadi saya Ngetok Banyak itu Oke Jadi Itu tadi Rekomendasi Jidar Dalam Pemprofilan Agar Pengerjaan Kita Lebih Nyaman Lebih mudah Lebih cepat Hal Cilnya Lebih memuaskan Nah ini Kalau ini kan Versi saya Mas ya Walaupun ada Yang mau Berpendapat Tentang Jidar ini Silahkan Terus dikomentar Kalau Kalau Kita bisa Bertukar Ilmu Gitu Kalau Jidar ini Ini kan Versi saya Jadi Ya Kalau ada Perbedaan Ya mohon Dimaklum Saja Oke Sekian dulu Video Dari saya Semoga Ilmunya Bermanfaat Tau pengalamannya Sampai Jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kem Versi saya Tidak Tidak Terima kasih.